assalamualaikum hari ini dapur tomat seri akan memasak ayam cili padi yang rasanya enak banget bikin nagi pedesepol bahan-bahannya 500 gram ayam yang sudah dipotong kecil-kecil dan dicuci bersih 3 sendok makan tepung maizena bumbu untuk marinasi ayamnya 3 siung bawang putih yang sudah jadi parut setengah sendok temerija bubuk setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk bumbu cili padi yang akan dihaluskan 5 siung bawang putih 9 butir bawang merah 15 biji cabai rawit merah 20 biji cabai rawit iju 2 sendok makan air asam jawa garam gula dan kaldu bubuk secukupnya pertama kita marinasi dulu ayamnya kita masukkan garam kaldu bubuk merica bubuk bawang putih yang sudah dihaluskan kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua bumbu-bumbunya kalau bumbunya sudah tercampur rata kita masukkan tepung maizena kita aduk-aduk lagi sambil tercampur rata semuanya ini sudah tercampur rata kita diamkan kurang lebih 15 menit supaya bumbunya meresap sambil nunggu ayamnya dimarinasi kita haluskan bumbu cili padinya kita masukkan bawang putih bawang merah cabai rawit iju cabai rawit merah tambahkan air secukupnya dan ini kita blender kasar ini bumbunya sudah di blender kasar kita sisihkan dulu sekarang kita goreng ayam yang sudah dimarinasi di minyak yang sudah panas kita masukkan ayamnya kita goreng sambil matang kalau ayamnya sudah matang kita angkat ayamnya tiriskan selanjutnya kita tumis bumbu cili padinya dengan minyak yang sama tapi ini minyaknya sudah tak kurangin kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis bumbunya sampai matang dan tanah kalau bumbunya sudah matang dan tanah kita masukkan garam gula dan kaldu bubuk kemudian kita masukkan air asam jawa kita aduk-aduk sampai tercampur rata jangan lupa untuk dicip-icip biar pas rasanya kalau rasanya sudah pas sudah enak kita masukkan ayam yang sudah digoreng tadi kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata semua bumbu-bumbunya ini bumbunya sudah tercampur rata kita matikan kompornya ayam cili padi sudah matang siap disajikan nah ini dia ayam cili padi sudah matang ini rasanya benar-benar enak banget bumbunya ini benar-benar sedap pedes dicampur sama nasi putih benar-benar super enak dan monggo resepnya untuk dicoba terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan subscribe wassalamualaikum